Oke teman-teman, kali ini kita akan merakit blok teman-teman ya Biasanya kita akan merakit bridge ini teman-teman ya Selanjutnya, untuk kali ini kita akan merakit blok ini Blok ini itu bertemakan burung perburungan teman-teman Dan untuk kali ini kita akan merakit burung merah teman-teman ya Oke, waktunya kita unboxing teman-teman Pertama yang kita dapatkan itu adalah ini komponennya atau bloknya Dan kita skudiknya ya di dalam ini semua nih Waktunya kita bongkar teman-teman ya Oke, kita taruh sini ya Di sini komponennya itu terdiri dari 40 picis teman-teman Ini 40 picis Untuk kertas petunjuknya ini terdiri dari Dari 5 langkah ya Di sini, eh 6 langkah baru jadi teman-teman Oh 9 langkah ya teman-teman ya Terdiri dari 9 langkah teman-teman Sampai jadi burung merah teman-teman ya Seperti ini Oke teman-teman kita awali di tahapan pertama teman-teman Tahapan pertama yang kita perlukan seperti ini komponennya teman-teman bisa dilihat Dan sudah saya siapkan teman-teman ya Oke, waktunya kita ngerakit di tahapan pertama dulu teman-teman ya Ini taruh sini kayaknya teman-teman Ini Di sini Oke, ini tahapan pertama teman-teman ya Sesimpel ini tahapan pertama Dan selanjutnya kita lanjutkan di tahapan kedua ini Ini komponen yang kita perlukan seperti ini ya Dan sudah saya siapkan teman-teman ini Oke, waktunya kita ngerakit di tahapan kedua ini teman-teman ya Oke, ini seperti ini Oke, dan ini di bawahnya Sampai keterangan suara klik teman-teman ya Ah, sudah Dan selanjutnya kita tempelin Di sini teman-teman ya Oke, ini hasil dari tahapan kedua teman-teman Masih gampang ya Selanjutnya kita di tahapan ketiga ya Di tahapan ketiga ini Kita fokus bikin bagian kepalanya teman-teman Komponen yang kita perlukan seperti ini ya Sudah saya siapkan tentunya Oke, ini Waktunya kita ngerakit di tahapan ketiga Di tahapan pertama kita simpan dulu ya Karena kita mulai di tahapan ketiga yang bikin bagian kepalanya teman-teman Oke, ini bagian matanya ini Kelihatan Oke, ini bagian Salah masang gue Oke, ini posisinya seperti ini ya Ini juga seperti ini Oke, selanjutnya ini Ini di bagian belakangnya Seperti ini Nice Dan selanjutnya seperti ini teman-teman Oke, ini tahapan ketiga sudah selesai teman-teman ya Oke, teman-teman kita lanjut di tahapan keempat teman-teman Di tahapan keempat yang kita perlukan komponennya seperti ini Coba kalian amati dulu ya Dan sudah kita siapkan teman-teman ini ya Di tahapan keempat Nah, ada hubungannya di tahapan ketiga teman-teman Nyambung ini tahapannya ini Karena bikin bagian kepalanya Burung meraknya teman-teman ya Oke, langsung kita praktekkan teman-teman ini Oke, kita ambil ini ya Oke, ini posisinya Ini kita taruh ini Uh, mahakotanya ini kita taruh ini teman-teman ya Terus Oh, salah-salah-salah-salah Jadi ini dulu ya Ini kita taruh sini Hmm, agak susah teman-teman Akhirnya bisa Dan ini kita taruh bagian Kepalanya seperti ini teman-teman ya Oke, dan selanjutnya kita taruh Paruhnya teman-teman Oke, ini hasil tahapan keempat Dan ini hasilnya teman-teman ya Sudah jadi bagian kepalanya burung meraknya teman-teman Oke, kita taruh sini ya Selanjutnya kita di tahapan kelima Yang kita perlukan cuma Kayak gini dua biji teman-teman ya Oke, ini sudah kita siapkan Dan di tahapan kelima Kita gabungkan antara tahapan kedua Yaitu yang ini tahapan kedua Dan tahapan keempat ini teman-teman ya Yaitu kepalanya ini teman-teman Nanti kita satukan teman-teman ya Oke Kita rakit di tahapan kelima langsung teman-teman ya Kita ambil ini Selanjutnya kita sangkutkan seperti ini ya Oh, yang ini Oh, jadi tahapan ini ada yang salah teman-teman Kita bongkar dulu lah Ini kebalik ini Oke, kita bongkar dulu Ada yang salah teman-teman Ini harusnya di sini ya Ini harusnya di sini Habis itu yang persegi itu di sini Ini Oke, habis itu kayak gini ya Tadi kebalik teman-teman ini yang benar seperti ini ya Habis itu kepalanya kita sangkutin di bagian ini Seperti ini teman-teman Oke teman-teman ya Dan selanjutnya komponen di tahapan kelima yang dua ini Nih, komponen tahapan kelima ini Kita sangkutkan Di sini Oke Selanjutnya yang satunya kita sangkutkan di sini teman-teman Ini yang benar teman-teman Kita salah di tahapan pertama tadi teman-teman Kembali malahan Oke, ini hasil sampai di tahapan kelima Dan ini hasilnya teman-teman ya Bagian kepalanya sama bagian dadanya dari burung merahnya Ini bagian sayatnya ini teman-teman Oke teman-teman Di tahapan ke-6 yang kita perlukan itu komponen yang kayak bunga ini teman-teman 5 sama yang orang ini 5 Sudah kita siapkan di sini teman-teman Oke ini teman-teman ya Kita taruh sini Ada yang jatuh satu tadi yang orang orang oke ini teman-teman ya Di tahapan kelima kita fokus Menyatukan antara orang orang sama bunganya ini teman-teman ya Oke langsung kita eksekusi teman-teman Oke kita satukan seperti ini Ini satu ada lima biji teman-teman ya Tiga Empat Lima Dan di tahapan ke-6 cuma menyatukan ini dulu kita simpan ya Kita pikirin dulu kepalanya kita taruh sini Dan sudah jadi ini tahapan ke-6 teman-teman Cuma menyatukan ini doang ya Oke teman-teman kita lanjut di tahapan ke-7 teman-teman Di tahapan ke-7 kita fokus bikin bagian ekornya buat teman-teman ya Bagian ekornya burung merah yang mekar itu loh Oke Bahan yang kita perlukan komponennya seperti ini teman-teman ya Tiga komponen seperti ini Dan sudah saya siapkan teman-teman Ini ya Kita taruh sini Waktunya kita ngerakit di tahapan ke-7 teman-teman ya Oke posisinya seperti ini Kita perlu tahapan ke-6 1 seperti ini teman-teman ya Kita taruh Kita taruh sini teman-teman ya Balik kita taruh sini ya Oke Sudah lurus ya Lurusin teman-teman Sudah lurus selanjutnya kita taruh Ini disini teman-teman ya Dan satunya Oke kita kencengin dulu dan ini tahapan ke-7 sudah selesai Oke dan ini hasilnya teman-teman Oh kurang satu teman-teman Yang ini belum kita pasang teman-teman ya Yang ini kita pasang tuh di bagian ini ya Di bagian tengahnya yang ini Kita pasang dulu teman-teman Oke posisinya tuh seperti ini ya Nah oke teman-teman Ini hasilnya teman-teman Seperti ini di tahapan ke-7 sudah selesai ya Oke selanjutnya di tahapan ke-8 Yang kita perlukan komponen seperti ini Dan bunga 2 teman-teman Oke Ini teman-teman ya Ini singkirin dulu lah Kita taruh sini komponennya di tahapan ke-8 ini teman-teman ya Komponen tahapan ke-8 sudah kita siapkan Waktunya kita merakit Di sini kita merakit satu-satu dulu lah Oke seperti ini Dan kita ambil di tahapan ke-6 ini Yang ada orang-orangnya kita taruh Kita perlu tahapan ke-6 lagi Jadi setiap batang ini kita perlu tahapan ke-6 Dua biji ya Kita bikin 5 tadi pas sih sama tangannya satu Oke ini jadi Selanjutnya kita bikin yang satunya Oke kita taruh di sini Seperti ini Posisinya Yang ada orang-orangnya nanti kita taruh bagian pinggir ya Jadi kelihatan dari luar Sedangkan yang tidak ada orang-orangnya bagian Dalam teman-teman Oke kita lurusin Dan ini hasilnya teman-teman ya Dua sayapnya nanti seperti ini ya Kita taruh sini dulu Dan kita satuin jadi satu ya Sama tahapan Sebelumnya tahapan Ketujuh Oke Ini ya Oke kebalik ini seperti ini posisinya Oke Dan ini kita taruh Sebelahnya teman-teman Ini teman-teman ya Sangat cantik ya Ekor dari burung merahnya teman-teman Kelebaran kayaknya nih Oke kita rapatin dulu lah Kayaknya kelebaran posisinya teman-teman ya Oke seperti inilah kurang lebihnya lah Oke teman-teman kita lanjut di tahapan Ke sembilan maksudnya teman-teman ya Tahapan ke sembilan Di tahapan ke sembilan kita fokus bikin bagian kakinya teman-teman Komponen yang kita perlukan seperti ini ya Dua-dua kita perlukan Oke Sudah kita siapkan disini Ini teman-teman Komponen yang kita perlukan teman-teman ya Oke waktunya kita ngerakit di tahapan ke sembilan untuk bikin bagian kakinya Oke ini kita taruh sini dulu teman-teman Seperti ini Selanjutnya juga kita yang satunya kita sangkutin Seperti ini teman-teman ya Oke di langkah selanjutnya kita satukan di tahapan kelima yaitu ini bagian kepalanya Dan di tahapan ke delapan yaitu ekornya Kita satukan tiga komponen ini teman-teman ya Oke Pertama kalau aku sih kakinin dulu ya Oke disini Ini kakinya kita sangkutin bagian ini ya Dua lubang ini Seperti ini teman-teman Oke seperti ini Kita lurusin dulu Kaki yang satunya juga Seperti ini Oke Untuk langkah selanjutnya kita Gabungin antara posisi ini sama ekornya teman-teman ya Kita sangkutin di bagian ini Dan di bagian ini teman-teman ya Seperti ini Sampai ada kuara klik Akhirnya mereka bersatu teman-teman ya Dan ini hasilnya teman-teman Hurung merah Oke teman-teman ini hasil akhir dari Kita merakit Blok burung merah teman-teman Dan ini hasil akhirnya teman-teman ya Bisa berdiri ini Tampilan dari depannya Seperti ini teman-teman Ini dari pinggir Seperti ini teman-teman ya Dan ini dari Atas Sangat indah dan beautiful teman-teman Setelah